selamat menikmati ingat gak dengan lagu peramah dan sopan bukannya congkak bukannya sombong yang disayangi handai dan taulan ya masih ingat gak dengan lagunya ternyata di dalam teks ini itu terdapat arti dari ungkapan loh nah kenapa sih disitu disitu ada cepat kaki ringan tangan nah apa sih ucapannya cepat kaki ringan tangan itu artinya rajin bekerja tinggi hati tinggi hati itu artinya sombong nah sekarang anak bapak masih ingat gak dengan tulisan tegak bersambung ya tugas kamu yang pertama adalah kamu gunakan huruf tegak bersambung untuk menulis kalimat satu tinggi hati yang kedua cepat kaki ringan tangan ya kamu buat tulisan tegak bersambung nah tugas pertamanya ini ya lalu kita lanjutkan nah anak yang tidak sombong akan memiliki banyak teman kakak dan adik juga tidak boleh saling menyombongkan diri apa yang akan terjadi bila kakak atau adik menyombongkan diri nah pastinya di rumah kamu punya saudara kan baik itu saudara kandung abang atau adik atau saudara suku kita tidak boleh saling menyombongkan diri ya nah sekarang tugas kamu yang kedua adalah aku harus rendah hati supaya supaya apa ayo nah itu kamu buat di buku latihannya ya jadi maksudnya adalah kita ini harus memiliki sifat rendah hati agar kita ini supaya apa gitu ya kayak itu tugas seingatkan dengan Udin Udin meraih Udin meraih juara pertama lomba menggambar nomor peserta Udin 232 232 tengok kan di dada Udin ada angka 232 maka itu dibaca 232 nah masih ingat kan dengan balok-balok ratusan puluhan dan satuan nah kalau ratusannya ada dua seperti pada gambar ini kamu bisa tengok nanti ya di gambar ini di dua ratusan nah itu ada dua dua ratus ditambah yang puluhannya ada tiga satu dua tiga berarti dua ratus ditambah tiga puluh dan balok satuannya ada dua jadi 232 nah 232 dibaca menjadi dibaca 232 oke kita lanjutkan ini 400 ditambah 70 benar gak ada 400 kita hitung ya sama-sama yang balok yang banyak itu 1 2 3 4 berarti itu ada 4 karena dia ratusan berarti dia jadi 400 ditambah balok puluhannya ada 7 berarti 400 ditambah 70 ditambah 6 jadi 476 nah ini juga terada di buku tematik yang kalian ambil di sekolah kemarin yang kalian pinjam dari pustaka kemarin yang dijemput oleh orang tuanya kalian juga bisa tengok di pembelajaran tiga 476 dibaca menjadi 476 jadi anak-anak semua gak ada lagi yang baca 476 ini 345 gak perasaan dan semua sudah paham oke ini adalah kita sama-sama berdoa ya semoga pandemi covid-19 ini lekas berlalu kita bisa menikmati tempat hiburan tempat rekreasi salah satu tempat rekreasi yang bakalan kita kunjungi setelah pandemi covid-19 ini kita berdoa semoga ini lekas berlalu semoga sehat selalu mohon maaf atas kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati